Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami Fratria Channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu berkarya oke pada kesempatan kali ini saya ingin memanfaatkan bahan hasil dari cangkokan kecil yang seperti ini nanti kita akan percantik dan permudah dari bahan ini meskipun kecil ini nanti kita buat percantik bagaimana caranya yaitu kita cuma memerlukan batu seperti ini batu yang memiliki corak dan sudah saya lakukan pemberian lubang disini untuk bahan dari santeki ini bahan cangkokan disini tujuannya untuk mempercantik dan memperindah dari bahan yang kita miliki yang kita miliki meskipun bahannya seperti ini nanti kita akan proses dan jadi seperti apa mari kita ikuti bersama-sama pertama kita keluarkan dulu bahan ini dari tempatnya kita cek dari perakaran dan usahakan berhati-hati agar kita tidak bisa oke kita lanjut disini akar awalnya juga usahakan dengan rootballnya seperti ini tetap ada media di dalamnya agar nanti bahan ini tidak mengalami stres berlebihan langsung kita olah agar ada kesan penempelan yang sangat menyatu kita tata akar-akar seperti ini kita lanjut proses penanaman pada proses ini usahakan kita menata bahan yang kita miliki ini bagaimana nantinya bahan ini akan dibentuk dan diproses usahakan semaksimal mungkin dan dalam penanaman ini usahakan akar akar pada bahan ini tertimbun semuanya agar bahan ini tetap subur nantinya oke sekarang kita lanjut tahap atau proses selanjutnya yaitu dengan memberikan kawat atau wiring pada bahan ini supaya bahan ini bisa kita arahkan sesuai dengan imajinasi dan ekspresi kita dalam mengolah bahan yang kita miliki dan jangan lupa konsep yang paling penting agar nantinya bahan yang kita memiliki sesuai dengan serahnya dan konsepnya nah disini akar terlihat dan bahan ini ke belakang kita arahkan ke depan lagi nanti disini konsepnya bahan ini adalah semi gas pit atau semi menggantung layaknya pohon yang ada di tepi nah begitu disini saya memberikan kawat atau wiring terhadap bahan ini pada setiap cabang ranting pada bahan bonsai ini supaya nanti konsep yang sudah saya buat akan seiring dan bisa kita nikmati hasilnya nanti oke kita lanjut pada tahap atau proses wiring pada setiap ranting dari bahan ini meskipun kecil kita usahakan wiring supaya kita bisa mengarahkan bahan ini sesuai dengan anatominya oke kita lanjut proses kita lanjut proses pengarahan pada setiap cabang dari bahan shandegi ini menyesuaikan dengan bentuk dan irama pada bahan bengkai konsep konsep awalnya ini adalah semi-eskip usahakan ini percabangan disini tertata agar nantinya bahan ini memiliki nilai estetika yang indah oke nah inilah hasilnya hasil dari proses hari ini dan semoga bermanfaat dan terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati